Ketika menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng dihadapi oleh masalah maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Di awal tahun 1970-an banyak anak-anak muda yang terjerumus menjadi pecandu narkotika jenis ganja. Pada mulanya Hugeng tak mengetahui jika ganja termasuk ke dalam tanaman terlarang. Ia hanya mengetahui jika tanaman tersebut digunakan sebagai bumbu masak di Aceh. Pada 1971, Hugeng mengikuti konferensi Interpol di Eropa. Dari sana, ia mengetahui bahwa ganja termasuk ke dalam zat terlarang. Hugeng kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengusut kasus penyalahgunaan ganja di kalangan anak muda ibu kota. Tak hanya memerintahkan, Hugeng juga turun langsung ke dalam proses investigasi. Ia bahkan sampai menyamar menjadi orang teler demi mendapat informasi. Untuk menyokong penyamarannya ini, Hugeng memakai wig panjang, kemeja bunga-bunga, dan menggunakan shell di lehernya. Dengan penyamarannya itu, Hugeng berhasil membaur dengan kalangan pecandu untuk mengorek informasi.